Tatmochao Sujilid 7. Saat mereka tiba di sebuah hutan, mereka melihat di dekat akar pohon yang melintang itu terdapat sesosok mayat yang menggeletak sudah tidak bergerak lagi. Sebetulnya mayat itu tidak terlalu luar biasa jika tidak terdapat sesuatu yaak istimewa. Tetapi keadaan mayat itu justru sangat mengerikan sekali. Sepasang tangan dan kaki dan mayat itu telah dipotong tidak karuan, dan muka mayat itu pun telah dibakar hangus sehingga tidak dikenali lagi wajahnya. Perbuatan biadab mendesisin Kun Butek dengan suara kemarahan. Ya siapa yang telah melakukan perbuatan kejam seperti ini? Tanda tanya menggumam Sinhon dengan hati yang goncang. Dan, dan kematian orang ini Suhu, benar sangat menakutkan sekali. Inilah perbuatan manusia jahat yang tidak mengenal perikemanusiaan kata Sinh Kun Butek dengan suara mengandung kegusaran. Hem tunggu, apa itu tanda tanya dan Sinh? Kun Butek berjongkok, dia mengambil sesuatu dari tangan si korban yang tercekal keras. Tangan itu, lengkap jari-jari tangannya, telah merupakan potongan kecil belaka, karena mulai dari pangkal lengan dipotong menjadi enam bagian, dan hanya bagian telapak tangan itulah yang utuh, di mana jari tangannya seperti mencekal sesuatu. Dan barang itulah yang diambil Sinh Kun Butek. Waktu barang tersebut dikeluarkan, ternyata merupakan secari kertas kecil, dan di dalam kertas itu terdapat empat huruf tulisan, Ban Hoa Chiang Mo yang artinya Tangan Iblis Selaksabunga. Ban Hoa Chiang Mo mendesis Sinh Kun Butek dengan suara terkejut, sepasang alisnya mengkerut dalam. Tampaknya pengemis tua silo ini tengah berpikir keras, siapakah dia? Apakah orang itu pembunuhnya, suhu tanya Sinh Kun? Hem, jika dilihat keadaan demikian tentu Ban Hoa Chiang Mo itu yang telah melakukan pembunuhan kejam seperti ini, sebab korbannya ini telah mencekal keras kertas yang bertulisan gelaran iblis itu. Tetapi siapa dia, yang bergelar tangan iblis selaksabunga itu? Tampaknya dia hebat dan kejam sekali. Sinh Kun jadi merasa seram, karena dia melihat sosok mayat itu terbinasa dengan kera yang sangat mengerikan sekali. Sinh Kun Butek memasukkan secari kertas yang bertulisan Ban Hoa Chiang Mo itu ke dalam sakunya, kemudian dia menggali tanah dengan dibantu Sinh Kun untuk mengubur mayat itu. Setelah menguruk liang yang digalinya itu yang merupakan gundukan kecil, si pengemis menghela nafas lagi. Dan orang yang terbunuh ini pun entah siapa adanya, entah dia memiliki sanak atau pamili di mana, dilihat dari pakaiannya, jelas dia seorang ahli silat. Si pengemis menjauhkan dirinya duduk di bawah sebatang pohon di samping gundukan kuburan baru itu untuk beristirahat. Kemudian si pengemis memejamkan matanya untuk tidur. Sinh Kun melihat gurunya telah tidur nyenyak, jadi gelisah sekali. Dia merasa ngeri melihat gundukan kuburan baru itu, karena dia membayangkan betapa mayat yang berada di dalam kuburan itu dalam keadaan rusak menyeramkan. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya, Sinh Kun telah duduk tidak berjauh dari gurunya, dan dia mempermainkan batang rumput. Keadaan di sekitar tempat itu sepi sekali, tidak ada orang yang berlalu lalang. Angin berhembus sepoi. Lama juga Sinh Kun menantikan gurunya itu bangun, tetapi Sinh Kun Butek tampaknya benar pules. Untuk mengisi waktu isengnya, Sinh Kun telah melatih beberapa jurus ilmu pukulan yang telah diturunkan Sinh Kun Butek. Walaupun belum bisa dipergunakan untuk bertempur, tetapi Sinh Kun telah berhasil menguasa jalannya setiap jurus itu. Di samping itu dia juga telah mengetahui Care untuk melancarkan serangannya. Waktu Sinh Kun sedang berlatih, tiba dari kejauhan tampak berlari dua sosok tubuh sambil memperdengarkan suara jeritan yang menyayatkan hati, menghampiri ke arah Sinh Kun dan Sinh Kun Butek berada. Sinh Kun jadi heran dan terkejut, dia berhenti berlatih dan mengawasi ke arah kedua orang yang sedang mendatangi itu. Hatinya juga menduga entah apa yang tengah terjadi di diri kedua orang itu. Kedua sosok tubuh itu berlari semakin mendekat saja, dan waktu Sinh Kun bisa melihat jelas, dia jadi terkejut bukan main hatinya sampai tergoncang keras dan darahnya mendesir cepat, karena dia melihat betapa muka kedua orang itu rusak seperti bekas terbakar. Tubuh kedua orang itu pun telah rusak oleh luka yang banyak di berbagai bagian tubuhnya, di mana darah mengucur membasahi tubuh mereka. Setelah berlari sekian lama dan hampir sampai di tempat Sinh Kun dan Sinh Kun Butek berada, keduanya telah rubuh terjungkel, bergulingan di tanah sambil niraung dengan suara menyayatkan. Sinh Kun jadi bingung sekali, dia telah menghampiri burunya, yang tubuhnya telah digoncangkannya dengan keras. Suhu, Suhu bangun panggilnya. Ada sesuatu yang luar biasa tanda seru. Si pengemis tua silo itu telah membuka matanya dengan sikap ta'ajuh. Ada apa tanya Sinh Kun Butek dengan segan dan menggeliat meluruskan tubuhnya? Engkau selalu mengganggu tidurku saja. Lihatlah Suhu, kedua orang itu karena diliputi perasaan takut, ngeri dan kaget, Sinh Kun tidak bisa berkata dengan lancar. Dia telah menunjuk ke arah dua orang yang mukanya hangus terbakar dan tubuhnya telah terluka parah itu, yang bergulingan di tanah sambil niraung. Sinh Kun Butek memandang ke arah yang ditunjuk oleh Sinh Han, dan kemudian dia menguap. Sedikitpun juga dia tidak memperlihatkan perasaan kaget. Dia telah memejamkan kembali matanya, sambil sahutnya, biar saja, jangan usil jangan mengganggu tidurku lagi. Sinh Han jadi gelisah sekali bercampur heran karena dia tidak mengerti mengapa gurunya membawa sikap demikian. Biasanya Sinh Kun Butek jika melihat urusan yang ganjil dan tidak wajar, tentu akan segera bertindak. Karena gurunya telah berpesan agar dia tidak mengganggu tidurnya, Sinh Han juga tidak berani membangunkan lagi gurunya, walaupun hatinya tergoncang keras mendengar suara jerit pekek kedua orang itu yang tetap bergulingan dengan keadaan yang sangat mengenaskan sekali. Kedua orang itu berkelejatan terus-menerus, bergulingan dan mengeluarkan suara pekek kesakitan. Di samping itu samar kedua orang itu sesambatan. Ampun, aduh, bunuhlah kami, aduh, Ban Hoa Chiang Mo, ampun, dan suara teriakan mereka itu hanya samar, karena tampaknya mereka telah lemah benar. Sedangkan saat itu Sinh Han juga terkejut mendengar kedua orang tersebut menyebut Ban Hoa Chiang Mo. Bukankah Ban Hoa Chiang Mo itu merupakan iblis yang membinasakan orang yang telah dikubur oleh gurunya dan dia beberapa saat yang lalu? Apakah kedua orang ini, yang mukanya juga hangus terbakar seperti mayat yang telah dikubur itu, adalah dua orang korban lainnya dari Ban Hoa Chiang Mo? Hanya saja, bedanya mereka justru masih lengkap memiliki serasang tangan dan kaki yang belum terpotong. Sinh Han jadi bingung sendirinya, beberapa kali dia menoleh kepada gurunya, lalu beralih kepada kedua orang itu yang tampaknya tengah tersiksa, lalu memandang gurunya pula dan berbalik memandang kepada kedua orang itu lagi. Sikap yang diperlihatkan Sinh Han justru merupakan tanda bahwa anak ini sedang diliputi oleh perasaan takut yang sangat. Karena mendengar suara pekek kesakitan dan jerit raung dari kedua orang itu Sinh Han merasakan bulu tengkutnya bagaikan terbangun berdiri semuanya. Anak itu hanya bisa berdiri mematung saja. Tiba terdengar suara pekek yang nyaring dari kejauhan, samar sekali. Ban Hoa Chiang Mo, ampunilah kami. Ampunilah kami. Tanda seru tiba kedua orang yang tengah berguling di tanah dengan muka yang terbakar itu, telah menjerit dengan suara yang keras, rupanya dia mendengar juga suara pekek di kejauhan itu. Sinh Han jadi menduga, apakah suara pekek di kejauhan itu adalah suara pekeknya Ban Hoa Chiang Mo? Dan hati anak ini tambah tergoncang keras saja. Dengan cepat Sinh Han menggeser tubuh, dia telah duduk di dekat gurunya dengan hati yang kebat-kebit. Sebetulnya Sinh Han ingin membangunkan gurunya lagi, karena di saat itu bukankah tengah berlangsung peristiwa yang sangat hebat sekali? Tetapi Sinh Han tidak berani membangunkan Sinh Kun Butek, sebab sebelum tidur pula, gurunya itu telah berpesan agar tidak mengganggu tidurnya. Suara pekek di kejauhan yang mirip suara tertawa atau menangis itu terdengar semakin dekat juga. Waktu Sinh Han tengah mengawasi tertegun kepada kedua sosok tubuh yang bergulingan di tanah itu, tahu di tempat itu telah bertambah dengan seseorang lainnya. Tampak seorang lelaki berpakaian pelajar, berusia 24 atau 25 tahun telah berdiri. Mukanya cukup tampan dan tangan kanannya menggerakkan kipas di tangannya. Sikapnya angkuh sekali, dan dari wajahnya yang tampan gagah itu, seperti terpancar sinar yang cukup mengerikan, karena matanya tampak memancarkan sinar yang kejam dan aneh, mengawasi kedua orang yang tengah bergulingan di tanah itu. Pelajar muda itu hanya melirik sejenak kepada Sinh Han dan Sinh Kun Butek, kemudian sudah tidak mengacuhkan si pengemis dan Sinh Han. Dia berkata dengan suara yang dingin kepada kedua orang yang tengah bergulingan di atas tanah itu, kalian ingin mati tanyanya dengan suaranya yang datar sekali tidak mengandung perasaan apa. Tampaknya dia tidak terpengaruh atau ngiris menyaksikan kedua orang yang telah terluka parah itu. Benar, benar Ban Hoa Chiang Mo, ampunilah kami, bunuhlah kami, janganlah kami disiksa demikian teriak kedua orang itu sesambatan dengan suara yang lebih keras. Karena mereka telah memaksakan diri untuk berkata, tetapi kesudahannya mereka merintih dan bergulingan lagi di tanah. Pemuda pelajar yang tampan itu telah mengeluarkan suara tertawa dingin, sikapnya begitu tawar dan tidak memperlihatkan perasaan lainnya selain sikap angkuh dan pemberang. Kipas di tangan kanannya telah digerakkan. Hem, kalian berdua telah kuhadiahkan perkut ciam, jarum tulang putih, maka sulit aku mengambil dan menarik kembali paku itu dari tubuh kalian tanda seru. Kedua orang itu merintih lagi. Kami tahu. Kami tahu Ban Hoa Chiang Mo, kami memang telah terkena jarum perkut ciam itu, kami juga tahu jarum itu sangat halus sekali. Waktu kau menepuk bunggung kami dengan perlahan, paku itu telah menerobos masuk ke dalam daging tubuh kami dan menyelusup terus sampai ke tulang, menimbulkan sakit seperti sekarang ini, maka tolonglah kami, binasakan saja kami, tidak tahan lagi kami harus menderita seperti ini. Untuk binasa, itu mudah kata si pelajar muda dengan suara yang tawar. Tetapi kalian harus memberikan jawaban dulu atas pertanyaanku yang tadi, yaitu di mana guru kalian menyimpan kitab Sin Hian Pit Kip. Kedua orang itu menggerung dengan suara tidak jelas, tampaknya walaupun kesakitan tetapi mereka tidak bersedia untuk menjawab pertanyaan pelajar bermuka dingin itu, yang selalu dipanggilnya dengan sebutan Ban Hoa Chiang Mo. Sin Hian mengawasi dengan hati yang kebat-kebit, karena dia melihat kedua orang itu tampaknya semakin lama semakin menderita saja. Tiba Ban Hoa Chiang Mo telah berkata lagi dengan suara yang dingin, kalian boleh pilih, menderita kesakitan seperti itu selama dua hari dua malam, atau kalian sebutkan di mana tempat penyimpanan kitab Sin Hian Pit Kip, maka kalian akan segera kubinasakan, sehingga kalian terbebas dari siksaan. Tanda seru. Perlu kalian ketahui juga, bahwa guru kalian telah terbinasa, telah kubunuh dengan muka yang terbakar dan tubuh terpotong, karena dia terlalu keras kepala, dia tidak mau menyebutkan di mana dia menyimpan kitab ilmu silatnya itu, walaupun aku telah memotong tangan dan kakinya. Sampai aku memotong tangan dan kakinya itu menjadi belasan potong, tua bangka keparat itu tetap tidak mau menyebutnya. Maka dia menemui kematian dengan Kero yang mengenaskan itu. Apakah kalian juga hendak mengalami penderitaan seperti tua bangka itu? Kedua orang itu mengerang-gerang lagi dengan suara yang mengenaskan sekali. Mereka juga memohon agar mereka dibinasakan saja oleh Ban Hoa Chiang Mo. Sinhon mendengar perkataan Ban Hoa Chiang Mo, segera menduga bahwa orang yang disebutnya sebagai tua bangka yang telah dipotong tubuhnya itu, tentu tidak lain daripada mayat yang telah dikubur gurunya beberapa saat yang lain. Bukankah mayat itu dalam keadaan hancur mengerikan, dengan tubuh yang terpotong? Cepat kalian katakan, di mana disimpannya kitab Simhian Pitkip itu. Atau aku akan segera berlalu meninggalkan kalian, agar selama dua hari dua malam kalian tersiksa perasaan sakit seperti itu terus menerus tanpa ada seorang pun yang bisa menolongi kalian. Pekut ciamku itu merupakan jarum istimewa, tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa mengeluarkan jarum itu atau mengurangi perasaan sakit akibat jarum tersebut di setiap bonggolan tulang kalian. Tanda seru. Kedua orang yang terluka parah itu tampaknya masih ragu, tetapi salah seorang di antara mereka yang tampaknya sudah tidak bertahan lebih lama lagi dari perasaan sakit itu, telah berkata dengan suara tidak lancar, kitab Simhian Pitkip itu disimpan suhu, disimpan suhu di. Tanda petik. Cepat katakan, begitu kau memberitahukan engkau akan kubinasakan, sehingga penderitaan kau berakhir kata ban. Hoach yang mau dengan suara yang dingin, tetapi matanya semakin terpentang lebar, karena dia menantikan dengan bersungguh akan keterangan yang diberikan orang itu. Tetapi orang tersebut tampaknya ragu karena dia telah merintih pula sejenak lamanya. Kawannya yang seorang telah berkata dengan suara yang dingin, Hmm, engkau. Aduh dia tidak bisa meneruskan perkataannya, karena kembali dia merintih lagi, jangan, aduh. Jangan katakan padanya. Aduh. Aduh. Ban Hoach yang mau telah tertawa dingin, dia bilang, Hmm, engkau ingin menderita lebih lama? Baiklah. Aku pergi saja dan setelah berkata begitu, Ban Hoach yang mau telah mengayunkan langkahnya memutar tubuhnya untuk berlalu. Tetapi kedua orang itu jadi ketakutan sekali, mereka teraduh sambil menjerit, Jangan, jangan pergi aku. Katakan, aku-aku akan mengatakan dan setelah berteriak. Begitu salah seorang di antara mereka telah berkata lagi sambil teraduh, Sin Hien Pit Kip berada, berada di bawah pembaringan, aduh, suhu. Mendengar itu, Ban Hoach yang mau tertawa bergelap dia mengibaskan kipasnya yang ditutup, Lalu katanya, Terima kasih nah, aku pergi dulu. Jika memang keteranganmu itu benar, aku akan kembali kemari untuk membinasakan kalian, Agar penderitaan kalian tidak bertambah lama. Tetapi jika ternyata keteranganmu itu dusta, hem, hem, tentu saja. Penderitaan kalian akan berlipat lebih berat dan setelah berkata begitu, Tampak Ban Hoach yang mau menjejakan kakinya, tubuhnya melompat akan berlalu. Namun di saat itulah sebutir batu telah melesat lewat di depan mukanya, Disusul dengan kata, Jangan pergi dulu. Ban Hoach yang mau jadi terkejut, dia berhenti melangkah sambil memutar tubuhnya. Di hadapannya berdiri si pengemis yang tadi dilihatnya tengah tidur nyenyak. Hem, engkau ingin mencampuri urusan ini, pengemis butut tanyanya dengan suara dingin, Rupanya tadi kau pura bodoh dengan tidur anjing. Sinkun Butek tertawa dingin. Engkau masih demikian muda usia, tetapi hatimu kejam lebih serigala. Tentu manusia seperti engkau ini akan meminta korban yang jauh lebih banyak lagi, Maka jika tidak disingkirkan, akan membawa bahaya yang sangat besar. Hem tertawa pelajari yang bergelar Ban Hoach yang mau itu dengan suara yang dingin, Mengandung kegusaran, engkau tidak takut nanti menderita seperti mereka? Membasmi kebatilan dan kejahatan mengapa harus takut menderita menyahuti si pengemis tua silo itu dengan suara gusar juga, Justru manusia berhati serigala seperti engkau yang harus disingkirkan dari permukaan bumi, Dan setelah berkata begitu, tampak Sinkun Butek bersiap untuk melancarkan serangan sambil melanjutkan perkataannya, Nah, mulailah. Ban Hoach yang mau tertawa dingin, dan dia berkata tawar, Tidak perlu tergesa-gesa untuk menerima maut katanya mengejek. Hem, nanti setelah engkau merasakan enaknya jarum berkut ciamku itu, Engkau baru mengerti, betapa permintaan maaf dan ampun kepada Ban Hoach yang mau sangat penting sekali. Tetapi Sinkun Butek sama sekali tidak takut, dia telah bersiap untuk melancarkan serangan. Sedangkan Ban Hoach yang mau telah mengibaskan kipasnya yang dibukanya kembali, Digerakan dengan sikap seperti orang yang tengah mengipas. Setelah itu, tangan kirinya diangkat sampai ke depan dadanya, Dia juga tersenyum dengan sikap yang mengejek, Katanya, sial sekali hari ini aku harus berurusan dengan pengemis jorok mencijikan seperti kau majulah. Sinkun Butek tidak berlaku segan lagi, Tadi dia telah menyaksikan betapa Ban Hoach yang mau memang merupakan iblis yang sangat kejam sekali, Di samping itu dia juga melihat salah seorang korbannya, tubuhnya telah dipotong. Maka sekarang dia melancarkan serangan dengan tidak sungkan lagi. Dia telah menyalurkan tenaga lukangnya di kedua kepalan tangannya sebanyak delapan bagian, Sehingga serangannya itu sangat berbahaya sekali, Karena jika saja serangan itu menghantam batu, tentu batu itu akan terhajar hancur. Tetapi Ban Hoach yang mau sama sekali tidak cari menghadapi Sinkun Butek, Dia menantikan waktu kepalan tangan lawannya hampir tiba, Baru dia menggerakkan kedua tangannya secara aneh sekali, Yaitu tangan kirinya yang tadi diangkat ke depan dadanya dikibaskan ke depan Dan kipasnya itu dipergunakan untuk menunjuk kepada Sinkun Butek. Terjadilah suatu peristiwa yang sangat aneh sekali yang membuat Sinkun Butek kaget bukan main, Karena tahu tubuhnya seperti diterjang suatu kekuatan yang tidak tampak, Dan badannya itu telah terpelanting bergulingan di atas tanah. Ilmu hitam berseru Sinkun Butek dengan suara tertahan. Sebagai seorang pendekar ternama di dunia rimba persilatan, Yang memiliki pengalaman luas, Sinkun Butek mengetahui bahwa serangan yang dilakukan lawannya itu Bukan dengan mempergunakan tenaga dalam, Melainkan mempergunakan semacam ilmu gai paliran hitam. Maka sebelum tubuhnya tiba di dekat si pelajar, Justru dia merasakan seperti menubruk selapis dinding tebal yang kuat yang membuat dia terpental. Ban Hoa Chiangmo telah tertawa mengejek. Bagaimana tanyanya sambil menggerak-gerakan kipasnya dengan sikap acuh-ta'acuh meremahkan si pengemis? Hem, ilmu hitam seperti itu memang bisa minakuti anak kecil, Tetapi untuk aku tidak berseru Sinkun Butek bukan berdiam diri saja, Dia telah melompat dan melancarkan serangan lagi dengan mempergunakan sekaligus kedua tangannya. Dalam keadaan gusar dan marah, Dia telah melancarkan serangan dengan mempergunakan ilmu pukulan Raja Wali. Gerakan yang dilakukan oleh Sinkun Butek rupanya mengejutkan Ban Hoa Chiangmo juga. Dia melihat si pengemis seperti tidak takuti lagi ilmu hitamnya, Maka pelajar ini menyadari bahwa lawannya memiliki ilmu batin dan latihan lewekang yang cukup kuat. Maka Ban Hoa Chiangmo telah berlaku hati, Dia mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali dan telah menusuk dengan kipasnya. Tetapi Sinkun Butek kali ini telah berwaspada, Dia mengetahui bahwa lawannya ini memiliki ilmu hitam yang bisa dipergunakan melumpuhkan lawan, Maka si pengemis, Mengerahkan lewekangnya dan memusatkan seluruh perhatiannya, Waktu Ban Hoa Chiangmo membentak, Rubuh. Tanda seru si pengemis menghentakkan kepalanya untuk melenyapkan pengaruh ilmu hitam itu, Yang termasuk sejenis ilmu sihir juga. Dengan hentakan kepala begitu, Sinkun Butek berhasil melenyapkan pengaruh ilmunya Ban Hoa Chiangmo, Sehingga serangan yang dasyat itu telah menyambar terus dengan cepat. Ban Hoa Chiangmo jadi semakin sangat gelusar melihat usahanya kembali gagal untuk merubuhkan pengemis itu, Dengan cepat dia melompat ke samping, Mulutnya telah berkemak kemik pula di saat berhasil meloloskan diri dari gempuran Sinkun Butek, Lalu dia mengibaskan kipasnya pula dengan beruntun. Gerakannya memang benar aneh, Karena gerakannya itu bukan menyerupai gerakan silat, Melainkan gerakan tangan yang dipenuhi oleh pengaruh sihir. Walaupun Sinkun Butek melancarkan serangan yang gencar, Tidak satupun dari serangannya itu yang bisa mengenai sasarannya. Sehingga membuat Sinkun Butek tambah penasaran dan heran. Dia tidak mengerti, setiap tenaga serangannya hampir mengenai diri Ban Hoa Chiangmo, Selalu pula serangan itu membalik dan lenyap, Bagaikan di sekeliling diri Ban Hoa Chiangmo terlindung lapisan dinding yang tidak tampak. Si pengemis tua silo mengenal bahwa itu adalah ilmu hitam yang kuat sekali Sebab si pelajar ganas itu melindungi dirinya dengan rapat. Dengan penasaran yang meluat, Tampak Sinkun Butek telah menggerakkan lagi kedua tangannya, Dia telah mengibas berulang kali dengan kepalan tangannya, Untuk menggempur pertahanan Ban Hoa Chiangmo. Kedua orang itu telah bertempur dengan seru dan dasyat, Dengan gerakan yang agak aneh, Sebab yang seorang mempergunakan kekuatan lewekang dengan jurus ilmu pukulan biasa, Sedangkan yang seorangnya lagi mempergunakan ilmu hitam, Yang aneh dan sulit dicernakan oleh pikiran sehat si pengemis. Ban Hoa Chiangmo juga bukannya tidak berkhawatir, Dia heran ilmu hitamnya tidak membawa pengaruh apa terhadap diri si pengemis, Dia telah beberapa kali menyalurkan ilmu hitamnya itu dengan gerakan yang sangat ketat dan aneh, Namun kenyataannya selalu gagal, Si pengemis dapat memunahkan semua pengaruh ilmu sihirnya itu dengan menggigit bibirnya atau lidahnya. Rasa sakit pada lidah dan bibirnya itulah yang telah membuat Sin Kun Butek sulit dipengaruhi oleh kekuatan sihir dari lawannya tersebut. Waktu Sin Kun Butek melancarkan serangan dan gempuran keras pula, Tiba Ban Hoa Chiangmo telah mengeluarkan suara pekek yang cukup nyaring, Nadanya aneh sekali dan telinga Sin Kun Butek jadi merah panas, Jantungnya bergoyang keras, Darahnya mendesir dan hatinya berdebar keras. Si pengemis Tualoping Kang kaget bukan main, Dia merasakan perubahan pada dirinya itu. Yang membuat dia lebih kaget lagi justru ketika ada menyaksikan Sin Hon yang tengah berdiri di bawah pohon, Telah terjungkel rubuh pingsan waktu Ban Hoa Chiangmo memekik begitu. Tetapi Sin Kun Butek menyadarinya bahwa dia tidak boleh terpecah perhatiannya. Sedikit saja dia terpengaruh oleh ilmu hitamnya Ban Hoa Chiangmo, Tentu dia akan menghadapi kecelakaan yang tidak kecil. Dengan cepat Sin Kun Butek mengempos semangat murninya, Dia menggigit lidahnya cukup keras sampai menimbulkan perasaan sakit. Namun pengaruh ilmu hitam itu tidak juga lenyap, Masih mempengaruhi dirinya, Sehingga pengemis ini merasakan jantungnya tergoncang keras, Dengan muka terasa panas mengejang. Selaka mengeluh Sin Kun Butek dengan suara tertahan. Dengan saat itu Ban Hoa Chiangmo juga telah mengeluarkan suara pekikan lagi seperti tadi, Kedua tangannya digerakkan. Selanjutnya terjadi peristiwa yang tambah mengejutkan hati Loping Kang, Karena dia merasakan betapa serangan kedua tangannya selalu berubah arah. Jika dia bermaksud menyerang kepala Ban Hoa Chiangmo, Maka tangannya itu telah meluncur menghantam sisi pinggang pelajar ganas itu. Jika dia mengincer sasaran di dada Ban Hoa Chiangmo, Maka dia justru menyerang perut lawannya. Sin Kun Butek menyadarinya bahwa dirinya telah terjatuh dalam pengaruhnya pelajari yang bergelar Ban Hoa Chiangmo itu, Si tangan iblis berlaksa bunga. Hati Sin Kun Butek jadi kecut, Dia telah berusaha mengempos terus semangatnya. Tetapi waktu Ban Hoa Chiangmo memekik untuk ketiga kalinya sambil menggerakan tangan kiri dan kanan Seperti orang yang tengah mendayung, gerakan tubuh Sin Kun Butek semakin tidak leluasa, Dia merasakan sepasang tangannya itu seperti telah dikuasai oleh kekuatan yang luar biasa dasyatnya. Si pengemis jadi mengeluh dan berkhawatir. Ban Hoa Chiangmo telah mengeluarkan suara tertawa yang keras sekali, Hmm, tidak lama lagi engkau tentu akan memohon-mohon ampun dariku, Tetapi di saat itu, Hahaha, tentu engkau akan merasakan enak jarum berkut ciamku. Dan setelah berkata begitu, Kembali Ban Hoa Chiangmo memekik untuk keempat kalinya, Pekikannya itu menyerupai suara tertawa dan suara tangisan. Dia menyalurkan ilmu hitamnya itu lewat suara pekikannya, Untuk mempengaruhi lawannya. Sin Kun Butek seketika merasakan sepasang lengannya jadi lemas seperti tidak bertenaga, Begitu juga sepasang lututnya lemas bagaikan tidak memiliki kekuatan lagi, Maka tanpa ampun lagi pengemis itu telah rubuh terjungkel berlutut di tanah. Ban Hoa Chiangmo tertawa keras. Lihatlah katanya dengan suara yang menyeramkan sekali. Dengan demikan, Dekat pula saatnya engkau akan merasakan hebatnya Ban Hoa Chiangmo Tetapi aku justru menghendaki engkau binasa dan menderita perlahan. Rupanya Ban Hoa Chiangmo bicara tidak main, Dia tidak mau cepat menyiksa Sin Kun Butek seperti korbannya yang lain. Dia juga mengeluarkan jarum beracun perkut kiamnya, Dia telah membentak keras dengan suara memekikta di tubuhnya, Petau Miliuk dan kedua tangannya telah digerakannya. Sin Kun Butek yang merasakan seluruh tenaganya seperti telah melompat berdiri, Lalu minari. Keruan saja hati Sin Kun Butek jadi terkejut dan gelisah sekali, Karena tangannya itu bergerak di luar kehendaknya, Dia minari terus. Si pengemis berusaha menindih getaran dari suara pekihkan Ban Hoa Chiangmo itu Dengan hentak kepala dan mengempos semangat murni maupun luwakangnya, Tetapi selalu gagal, Walaupun dia telah menggigit lidahnya cukup keras, Sampai mengeluarkan darah, Pengaruh ilmu hitam dari lawannya itu masih belum juga dapat dilenyapkannya, Tangan dan kakinya tetap bergerak di luar kehendak hatinya. Ban Hoa Chiangmo menyelesaikan gerakan tangannya dengan pekihkan lagi, Tubuh Sin Kun Butek seperti tertendang suatu kekuatan yang sangat kuat sekali, Dan terpental ke belakang ke jengkang rubuh dengan mengeluarkan jeritan yang menyakitkan hati. Keadaan Sin Kun Butek memperlihatkan bahwa dia telah kena pengaruh oleh kekuatan ilmu hitamnya Ban Hoa Chiangmo, Karena di luar keinginannya, Waktu dia terjungkel rubuh di saat itu juga dia telah tertawa walaupun sesungguhnya dia Merasakan sekujur tubuhnya sakit bukan main. Habislah aku kali ini tanda seru berpikir si pengemis di dalam hatinya, Dia juga tidak berdaya untuk memberikan perlawanan terhadap ilmu hitamnya Ban Hoa Chiangmo. Ban Hoa Chiangmo tertawa keras, Dia telah melirik kepada Sin Hon yang menggeletak di atas tanah dalam keadaan pingsan itu. Hem, anak itu beruntung, dia telah kabur pingsan, Sehingga tidak mendengar suara pekikanku yang didasyat. Sehingga dia tidak akan terpengaruh apa, Karena dalam keadaan pingsan tentu saja dia tidak mendengar suatu apapun juga. Dan setelah menggumam begitu, Tampak Ban Hoa Chiangmo telah memandang kepada si pengemis Tualo Pingkeng lagi, Dia berkata dengan suara dingin, Sekarang tiba saatnya engkau harus mengalami siksaan dariku, Karena mulutmu yang lancang dan sikapmu yang kurang ajar. Mulut Ban Hoa Chiangmo berkemak kemik lagi perlahan, Dia menggerakkan tangan kanannya, Dan menghentak ke atas, Bangun bentaknya dengan keras. Aneh sekali, Tubuh Sin Kun Butek seperti dikuasai suatu kekuatan aneh yang memaksa dia melompat berdiri, Gerakan tubuhnya seperti juga robot yang telah menuruti saja perintah Ban Hoa Chiangmo. Walaupun dalam pengaruh ilmu hitam, Tetapi disebabkan Sin Kun Butek merupakan jago yang memiliki luakang tinggi sekali, Maka kesadaran pikirannya belum lenyap semuanya. Dia telah berpikiran keras untuk melawan pengaruh ilmu hitam itu. Hanya sayangnya beberapa kali usahanya itu gagal. Tampar mukanya sendiri sebanyak sepuluh kali, Perintah Ban Hoa Chiangmo dengan suara yang bengis. Hati Sin Kun Butek menolak perintah itu, Justru karena tangan kanannya telah terangkat di luar kehendaknya, Dan bergerak menempeleng mukanya sendiri sebanyak sepuluh kali, Sampai mengeluarkan suara plak-plak yang keras sekali, Sebab dia telah menempelengnya dengan kuat sampai mukanya itu bengkak. Tetapi dia tidak menderita sakit, Bahkan di luar keinginannya dia pun telah tertawa keras. Sikapnya itu seperti juga orang tidak waras. Dengan cepat sekali Ban Hoa Chiangmo telah membentak lagi, Cakarmu kamu. Tanda petik. Di luar keinginannya lagi, Kedua tangan Sin Kun Butek telah mencakari mukanya berulang kali, Sampai mukanya itu bergaris terkena cakaran dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Ban Hoa Chiangmo tertawa bergelak, Bagus. Bagus katanya dengan suara nyaring. HMM, rupanya engkak seorang yang patuh sekali pada perintah pengemis jorok. Dan setelah berkata begitu, Ban Hoa Chiangmo berkemak kemik lagi, Ingin memerintahkan si pengemis Sin Kun Butek menyiksa dirinya sendiri dengan pengaruh ilmu hitamnya. Tetapi di saat itu Sin Hon telah tersadar dari pingsannya, Dia telah melihat keadaan muka gurunya yang berlumuran darah, Sehingga anak itu terkejut, Dia berteriak, Suhu, kenapa kau? Tanda tanya. Ban Hoa Chiangmo yang tengah membacakan mantra-nya segera menoleh kepada Sin Hon, Dan dalam kesempatan yang hanya beberapa detik itulah, Di saat Ban Hoa Chiangmo berhenti membaca mantra-nya, Sin Kun Butek cepat mengulurkan tangan kanannya, Dia telah memasukkan jari telunjuknya, Yang ujungnya digigit keras, Sampai ujung jari tangan itu mengucurkan darah. Dan gigitan pada ujung jari tangannya itu justru telah menyebabkan Sin Kun Butek menderita kesakitan yang mendatangkan kesadaran pikirannya, Sehingga dirinya bebas dari pengaruh ilmu hitam Ban Hoa Chiangmo. Sin Kun Butek menyadari juga bahwa keselamatan jiwanya hanya tergantung pada waktu yang hanya beberapa detik itu, Jika dia tidak mempergunakan sebaik mungkin, Tentu di waktu mendatang sulit baginya untuk meloloskan diri dari pengaruh ilmu hitamnya Ban Hoa Chiangmo. Dengan mengeluarkan suara teriakan marah, Sin Kun Butek telah menerjang menghajarkan kedua kepalan tangannya itu ke dada Ban Hoa Chiangmo, Dia memukul dengan mempergunakan seluruh kekuatan lewekang yang ada padanya. Ban Hoa Chiangmo jadi kaget bukan main, Dia sampai mengeluarkan teriakan tertahan karena dia tidak menyangka bahwa Sin Kun Butek bisa meloloskan diri dari pengaruh ilmu hitamnya itu dan dia pun sedang tidak bersiap siaga, Sehingga dengan tergesa dia ingin mengelakkan diri dari gempuran itu. Namun disebabkan tadi perhatiannya terpecah kepada Sin Han, Maka dia tidak berhasil mengelakkan serangan mendadak Sin Kun Butek, Kepalan tangan si pengemis telah menggempur keras sekali dada dari pelajari yang ganas dan memiliki ilmu hitam itu, Sampai memperdengarkan suara krek, karena ada tulang dadanya yang patah. Ban Hoa Chiangmo telah mengeluarkan pekek kesakitan, Tubuhnya terpental dan terbanting di tanah, bergulingan beberapa tombak. Sin Kun Butek tidak membuang kesempatan yang ada, Karena Sin Kun Butek tahu, jika sampai si pelajari yang ganas itu sempat mempengaruhi dirinya dengan ilmu hitamnya, Habislah harapannya untuk lolos. Kembali dia menerjang sambil mengirimkan pukulan dengan kepalan tangannya yang telah disaluri oleh tenaga Sin Kangnya. Gerakan itu mendatangkan angin yang berkesiuran sangat keras sekali, Sehingga Ban Hoa Chiangmo yang semula bermaksud akan membaca mantra-nya lagi, Jadi batal dan cepat mengelakkan diri. Sin Kun Butek mendesak terus teranpa memberikan kesempatan kepada lawannya Walaupun sedetik, berturut dia melancarkan serangan yang mematikan, Sebab Sin Kun Butek bertekad jika dia dapat dia ingin membinasakan lawannya itu. Ban Hoa Chiangmo yang melihat kenekatan lawannya yang telah begitu rupa, Dengan cepat merogoh saku bajunya, Karena dia yakin jika harus menghadapi pukulan Sin Kun Butek dengan kepalan tangan biasa, Tentu dia tidak akan sanggup, Karena kekuatan lewakannya masih berada di bawah tingkat Sin Kun Butek. Begitu tangannya ditarik keluar dari saku jubahnya, Dia telah membanting sesuatu di tanah, Segera terdengar ledakan keras sekali. Sin Kun Butek yang tengah menerjang maju jadi kaget bukan main, Apalagi berbareng dengan terdengar suara ledakan itu, Juga mengepul asap hitam yang tebal sekali di sekitar tempat itu, Menghalangi pandangan matanya, Dia tidak berhasil melihat di mana beradanya Ban Hoa Chiangmo. Dengan hati yang tergoncang keras, Sin Kun Butek telah melompat mundur melepaskan diri dari gulungan asap hitam itu, Kemudian mementang matanya lebar, Dia mengawasi sekitar tempat itu mencari Ban Hoa Chiangmo. Tetapi pelajar yang ganas itu telah lenyap, Rupanya dia telah melarikan diri. Setelah yakin bahwa Ban Hoa Chiangmo telah berlalu, Tubuh Sin Kun Butek jatuh duduk lemas tidak bertenaga, Tetapi dia bisa menghela nafas lega. Sin Hon cepat memburu gurunya, Untuk memayangnya membawanya ke bawah sebatang pohon yang rimbun. Berbahaya. Berbahaya mengeluh si pengemis dengan suara gemetar, Karena baru saja dia lolos dari bahaya yang benar mengerikan. Jika saja dia tidak berhasil meloloskan diri dari pengaruhnya ilmu sihir Ban Hoa Chiangmo, Niscaya akan membuatka menderita, Dan menemui kematian dengan bersengsara. Ban Hoa Chiangmo ganas dan bertangan telengas sekali, Sedangkan kedua orang yang tadi berteriak kesakitan dengan bergulingan di tanah, Saat itu sudah tidak berkutik lagi, Diam kaku tanpa bernapas lagi, Karena jiwa mereka telah melayang. Sungguh berbahaya manusia itu. Dia benar seperti iblis yang menakutkan. Jauh lebih menakutkan dari siang Niau Peksian Bos Yong Kun. Pelajar itu benar ganas sekali. Sin Hon jadi memandang bengong kepada gurunya, Dia telah berkata dengan suara ragu, Sekarang-sekarang, bagaimana suhu? Apakah luka di muka suhu harus dibersihkan dengan air? Biarlah aku mencari air di sekitar tempat ini. Si pengemis mengangguk, Dia memberikan secari kain kepada muridnya, Dan Sin Hon beler lari mencari sungai, Guna membasai carikan kain itu. Kebetulan sekali di tempat yang terpisah tidak begitu jauh, Anak ini menemui sungai yang airnya jernih, Segera Sin Hon merendam kain itu, Dan membawa ke gurunya untuk menyusut darah yang mengucur dari mukanya. Setelah memborahkan semacam obat pada lukanya itu, Si pengemis mengajak muridnya berlalu dengan cepat, Sebab dia kuatir kalau Ban Hoac yang mau muncul kembali sampai. Kedua orang yang telah menggeletak menjadi mayat itu Tidak sempat lagi dikubur oleh Sin Kun Butek, Karena pengemis ini pun dikejar perasaan ngeri Membayangkan bahwa tadi dia telah kena dipengaruhi oleh ilmu hitamnya Ban Hoac yang mau. Sesungguhnya Ban Hoac yang mau tadi waktu didesak oleh serangan dasyat si pengemis Yang bergelar kepalan sakti tanpa tanding itu, Dia melihat bahwa percuma berurusan dengan Sin Kun Butek, Karena dia tengah memiliki kitab Sin Hiat Pit Kip, Yang menurut pengakuan dari salah seorang di antara kedua orang korbannya, Kitab itu diletakkan di bawah pembaringan guru si korban. Inilah yang membuat Ban Hoac yang mau menyudahi pertempuran dengan pengemis Dan dia bermaksud untuk lebih dulu mengambil kitab pusaka Yang tampaknya sangat penting sekali bagi dia. Jika tidak, walaupun Sin Kun Butek memiliki kepandayan dua kali lipat lebih tinggi dari sekarang, Tentu pengemis itu tidak akan lolos dari pengaruh ilmu sihirnya. Sin Kun Butek mengajak Sin Hon berlalu dengan tergesa-gesa untuk menjauhi tempat itu. Setelah melakukan perjalanan, Belasan li mereka sampai di permukaan sebuah kampung kecil, Yaitu Ban Hoac yang mau mencari rumah penginapan, Karena Sin Kun Butek perlu beristirahat di samping merawat lukanya, Dia pun harus melatih lewekangnya yang telah tergempur, Karena dia telah mempergunakannya melebih dari takaran yang semestinya. Sin Hon melihat gurunya duduk bersema di melatih lewekangnya di dalam kamar rumah penginapan tersebut. Dia mengetahui dalam keadaan seperti itu tentu gurunya tidak mau diganggu. Maka Sin Hon hanya diam saja mengawasi gurunya yang tengah melatih lewekangnya itu, Dan hati anak ini jadi ngiris melihat luka bekas cekaran di muka gurunya. Diam Sin Hon jadi berpikir keras, Kepandayan Ban Hoac yang mau benar hebat sekali, Dan anak ini tidak mengetahui entah siapa yang bisa menguasai manusia yang berhati kejam itu. Setelah duduk bersema di hampir dua jam, Akhirnya si pengemis melompat turun dari pembaringan, Dia bilang kepada muridnya, Untung saja aku tidak terluka di dalam. Tanda petik. Apakah kepandayan Ban Hoac yang mau itu benar hebat sekali? Suhu tanya Sin Hon. Seng guru mengjeleng perlahan. Kepandayan silatnya tidak seberapa, Tetapi dia memiliki ilmu hitam yang menyerupai ilmu sihir, Sehingga setiap saat bisa menguasai korbannya. Dengan sendirinya, Dia bisa saja mempengaruhi lawannya itu tidak memiliki tenaga, Dan menyebabkan lawan itu mudah sekali dirubuhkan. Sin Hon bengong saja tidak mengerti, Karena dia belum mengetahui apa itu perbedaannya antara ilmu silat dengan ilmu. Hitam yang menurut gurunya hampir mirip dengan ilmu sihir. Malam itu mereka tidur tidak tenang. Lebih Sin Kun Butek, Karena pengemis ini khawatir kalau Ban Hoac yang mau akan muncul di setiap waktu dengan tiba sekali. Sedangkan Sin Hon pun jadi tidur gelisah, Karena sering kali dia melihat gurunya itu melompat dari pembaringannya Dan memasang pendengarannya baik seperti sedang mendengarkan sesuatu. Keadaan gurunya ini membuat Sin Hon tambah berkhawatir dan tidak tenang. Tetapi sebagai seorang anak yang belum dewasa, Tentu saja Sin Hon juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya, selain bingung. Keesokan paginya, Sin Hon dan Sin Kun Butek bersantap di ruang depan rumah penginapan itu. Waktu itu orang yang tengah bersantap di ruangan tersebut tidak banyak, Hanya tampak empat orang di sebuah meja sebelah kanan, Mereka pun berpakaian sebagai penduduk biasa saja, Bukan dari kalangan Kang O. Ketika Sin Hon dan gurunya tengah bersantap, Tiba di pintu rumah makan itu telah datang seorang lelaki berusia di antara 50 tahun, Pakainya sebagai seorang petani, Tetapi justru anehnya di pinggangnya membawa sebatang golok. Mukanya kurus panjang, Tetapi dengan alis yang tebal dan mati yang tajam, Dia tampaknya gagah sekali. Dipanggilnya seorang pelayan rumah makan dan memesan agar dipersiapkan empat meja makan dengan empat puluh macam masakan yang mahal. Semua harga pesanannya itu segera dibayarnya dengan menyerahkan dua buah goampok kepada si pelayan. Lebihnya boleh kau ambil katanya kepada si pelayan. Tentu saja pelayan itu jadi kegirangan, Sisa dari pembayaran itu mungkin masih lebih sepuluh til. Seumur hidupnya belum pernah pelayan tersebut menerima hadiah sebesar itu, Maka dia telah mengucapkan terima kasihnya berulang kali. Sedangkan lelaki yang berpakaian sebagai petani itu telah mengambil tempat duduk di meja sebelah barat, Di dekat jendela, dia mengawasi ke arah luar. Waktu orang berpakaian petani itu melangkah masuk ke ruangan makan ini, Sinkun Butek telah menundukkan kepalanya dalam, Dia juga bilang kepada Sinhon dengan suara yang perlahan sekali, Jangan melihatnya dia, kita harus cepat berlalu. Tetapi disebabkan orang berpakaian petani itu justru duduk di meja sebelah barat, Yang letaknya berdekatan dengan meja Sinkun Butek, Sehingga tidak leluasa si pengemis mengajak muridnya itu berlalu. Kalau dia berdiri untuk meninggalkan meja itu, Tentu orang berpakaian sebagai petani itu akan melihat mereka dan akan memperhatikannya, Karena orang itu belum disibuki oleh barang santapannya yang belum dihidangkan. Maka dari itu Sinkun Butek telah meneruskan makannya dengan kepala yang tertunduk dalam dia berdiam diri saja. Sinhon yang melihat sikap gurunya itu jadi heran bukan main, Dia telah mengawasi saja. Walaupun Sinhon bermaksud menanyakan mengapa gurunya bersikap seperti itu, Tetapi disebabkan melihat keadaan gurunya serupa itu Sinhon membatalkan maksud hatinya. Dia hanya meneruskan santapannya perlahan dengan hati diliputi oleh tanda tanya, Pikirannya juga jadi bekerja, Orang rimba persilatan ternyata memiliki banyak sekali persoalan yang aneh selama. Ini, hanya dalam beberapa bulan saja aku telah melihat dan mengalami banyak peristiwa yang aneh. Tanda petik. Setelah melihat orang yang berpakaian seperti petani itu repot bersantap dan meminum arak, Sinhon Butek memberi isyarat kepada muridnya agar berlalu. Dia telah melambaikan tangannya kepada seorang pelayan, Dan membayarnya tanpa menanti pelayan itu menyebutkan harga makanan itu. Sisanya kau ambil kata Sinhon Butek dengan suara perlahan. Si pelayan tertegun. Waktu kemarin Sinhon Butek dan Sinhon datang bermalam, Mereka meremehkan dan bahkan merasa jijik, Namun Sinhon Butek telah membayar terlebih dulu uang sewa kamar itu, Sehingga mereka tidak bisa menolak pengemis ini dan muridnya. Dan sekarang diberi hadiah uang kembaliannya yang cukup banyak, Mungkin hampir belasan tel perak, pelayan itu jadi kaget bercampur girang, Sampai dia mau menduga bahwa pengemis ini adalah seorang hartawan yang tengah menyamar sebagai pengemis. Tanpa mengatakan suatu apapun juga, Sinhon Butek bangkit berdiri, Menarik Sinhon yang ingin diajaknya kembali ke kamarnya. Waktu itulah orang yang berpakaian petani itu telah mengangkat kepalanya, Dia memandang ke arah Sinhon Butek dan dari mulutnya terdengar seruan perlahan. Tetapi kemudian orang itu telah menundukkan kepalanya lagi, Dia meneruskan makannya tanpa memperdulikan Sinhon Butek. Waktu Sinhon Butek mendengar seruan perlahan orang itu, Muka si pengemis jadi berubah pucat pias, Tampaknya dia kaget dan seperti ketakutan. Sinhon jadi tambah heran, Dia hanya menuruti ajakan gurunya kembali ke kamar mereka. Setelah mengunci pintu kamar, Sinhon Butek menghela nafas dalam. Mengapa kita bisa bertemu dengan dia? Tanya Sinhon Butek seperti kepada dirinya sendiri. Engkau melihat orang yang berpakaian seperti petani, Bukan tanya Sinhon Butek kepada muridnya. Sinhon mengangguk. Ya, yang mengambil meja di samping kita bukan tanya Sinhon? Benar, mengangguk Sinhon Butek, Dan kembali dia menghela nafas lagi. Tetapi sayang sekali jika melewatkan kesempatan ini, Kata Sinhon Butek lagi, Seperti menggumam seorang diri. Apa yang suhu maksudkan tanya Sinhon heran? Aku maksudkan orang yang berpakaian sebagai petani itu. Dia seorang yang sangat hebat kepandayanya, Mungkin di dalam rimba persilatan sulit mencari orang sehebat dia, Orang itulah yang bergelar Kim Tuong San, Raja Gunung bergolok emas, Sedangkan namanya tidak diketahui jelas, Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa nama sebenarnya dari Kim Tuong San tersebut. Tanda petik. Lalu apa maksud suhu dengan mengatakan sayang jika melepaskan kesempatan tanya Sinhon? Sinhon Butek Loping Kang tidak segera menyahuti pertanyaan muridnya itu, Karena dia mempermainkan jari telunjuknya yang terluka akibat gigitannya sendiri Waktu menghadapi Ban Hoa Chiang Mo, Yang saat itu telah mulai merapat kembali. Sebetulnya aku memikirkan kesempatan untukmu. Jika engkau bisa berguru kepada Kim Tuong San, Tentu engkau bisa memperoleh pelajaran ilmu silat kelas tinggi, Bukankah kesempatan ini merupakan kesempatan yang baik sekali Dan waktu berkata begitu Sinhon Butek mengawasi muridnya Kemudian dia menghela nafas panjang dan melanjutkan katanya lagi, Tetapi sayangnya justru aku pernah bentrok dengannya, Aku pun pernah dirubuhkannya dan bersumpah tidak akan hidup berdua dengan di adi dunia ini. Tanda petik. Jika demikian, Tentunya terdapat permusuhan di antara suhu dengan Kim Tuong San itu tanya Sinhon, Boleh dibilang begitu. Mengangguk si pengemis dengan cepat. Tetapi buktinya sampai sekarang ini justru kami berdua masih berada di dunia. Permusuhan apakah yang terdapat di antara suhu dengan orang itu tanya Sinhon ingin mengetahui. Sebetulnya semua itu disebabkan watak dan sifat buruku juga, Aku terlalu usil, sering mempermainkan orang dan lebih ketika berusia muda, Waktu 20 tahun yang lalu jika mendengar ada orang gagah, Aku mendatangi dan mengajak mengadu kepandayan. Dan waktu itu aku mendengar Kim Tuong San memiliki kepandayan yang tinggi dan disegani lawan maupun kawan, Maka aku mencarinya dan ketika bertemu dengannya aku telah memancing kemarahannya dengan perbuatan menggodanya, Sehingga dia menjadi marah dan telah bertempur denganku. Kami bertempur dengan hebat, kepandayanku telah kupergunakan seluruhnya, Namun kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa dia memang lebih unggul dan jauh lebih tinggi kepandayannya. Akhirnya dia berhasil merubuhkan diriku dengan mudah. Di saat itulah, aku bersumpah akan mempelajari lebih rajin lagi ilmu silap tingkat tinggi Dan juga bersumpah tidak akan hidup berdua dengannya di bumi ini. Tetapi sumpahku itu tidak terwujud, walaupun aku telah mempelajari dengan tekun melatih diri berbagai kepandayan yang hebat kenyataannya selalu aku. Dikalahkannya. Dua kali aku menyatroninya dan menantangnya, tetapi dua kali itu pula aku telah dirubuhkannya. Maka segera aku mengetahui, selamanya aku tidak mungkin dapat merubuhkan Kim Tuong San, Karena semakin aku melatih diri dan memperoleh kepandayan yang jauh lebih tinggi, begitu juga dengan Kim Tuong San, yang tentunya akan melatih diri dan kepandayannya mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. Maka dari itu, untuk selamanya aku tidak mungkin bisa menandingi kepandayannya, dan aku menjadi malu, aku tidak mau bertemu lagi dengan dia. Waktu tadi bertemu, dia pun seperti terkejut sewaktu mengenali aku, tetapi dia pun tidak mau mencari urusan. Sin Han mengangguk mengerti. Jika demikian, tentunya Lo Chiampo itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali katanya. Ya, kesempatan yang baik seperti itu sayang sekali jika dilewatkan, kalau saja aku tidak memiliki ganjalan apa dengan dia, bukankah bisa saja aku meminta dia menerimamu menjadi muridnya? Dengan demikian, jelas yang kau kelak akan menjadi seorang murid yang pandai. Tetapi Sin Han menggelengkan kepalanya. Tidak suhu, walaupun bagaimana aku tetap tidak mau berpisah dengan suhu. Walaupun Kim Tu Ong San memiliki kepandayan yang tinggi, tetapi itu bukan menjadi sebab yang mengharuskan aku merasa beruntung jika bisa mengangkat dia menjadi guru. Hem, Sin Kun Bu Tae hanya mendengus saja dengan pikiran yang menerawang, sedangkan saat itu dia telah berpikir juga. Anak ini memiliki hati yang baik, dia tidak serakah dan kemaru akan kepandayan. Dan setelah itu si pengemis Tualo Ping Keng merebahkan di pembaringan untuk beristirahat. Sin Han juga merebahkan dirinya di pembaringan Sabtunya lagi, anak ini masih memikirkan sikap suhu-nya tadi. Sin Kun Bu Taek memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali, Sin Han yakin, jika dia bisa mewariskan kepandayan gurunya itu, itu pun telah lebih dari cukup baginya. Karena berpikir begitu Sin Han telah melompat turun dari pembaringannya, dia mulai melatih jurus yang pernah diajarkan gurunya. Dengan cepat dia telah melatih 20 jurus, dan napasnya agak memburu. Su Hu mengatakan, aku hanya mengerti kembang dari jurus ini saja, tidak mungkin dapat merubuhkan orang. Maka aku harus melatih lebih giat dan juga melatih tenaga dalam. Waktu berpikir begitu, Sin Han segera teringat kepada ayahnya yang telah marhum dan dia jadi membayangkan, jika saja dia telah bisa memiliki kepandayan yang tinggi, tentu dia bisa mencari musuh ayahnya itu untuk membalas dendam. Dan Sin Han melatih diri lagi dengan beberapa jurus lainnya, sehingga akhirnya dia merasa lebih dan berhenti melatih diri rebah beristirahat. Tiba Sin Kun Butek Loping Kang telah tertawa, rupanya tadi dia tidak tidur. Bagus! Aku telah melihat engkau melatih diri dengan baik. Tanda seru! Semangatmu tinggi dan engkau telah mempelajari semua jurus yang kuwariskan itu dengan baik. Sekarang mari kuajarkan lagi beberapa jurus lainnya. Dan si pengemis Loping Kang mulai menurunkan beberapa jurus yang baru pula kepada anak itu. Sin Han telah memperhatikan setiap keterangan gurunya dan kemudian melatihnya. Ada beberapa kesalahan yang dilakukannya, dan dia telah memperoleh petunjuk lagi dari gurunya, sampai akhirnya Sin Han berhasil menguasai jurus itu. Tetapi waktu Sin Han ingin mengulangi lagi latihannya, di saat itulah tampak muka Sin Kun Butek telah berubah. Di ruang makan telah berdatangan banyak sekali tamu katanya kemudian. Mungkin orang yang dinantikan Kim Tu Ong San. Sin Han heran. Bagaimana suhu bisa mengetahui? Bukankah suhu berada di dalam kamar tanya anak itu? Tetapi aku mendengar dari suara langkah mereka, yang menunjukkan bahwa jumlah mereka sangat banyak, menyahuti Sin Kun Butek. Oh, betapa tajamnya pendengaran suhu, kata Sin Han kagum. Mari kita keluar untuk melihat ajak Sin Kun Butek menarik tangan Sin Han, yang ingin diajaknya keluar. Sin Han hanya menurut saja ajakan gurunya, dia telah mengikuti gurunya keluar dari kamar tersebut. Waktu mereka sampai di ruangan makan, memang di tempat itu telah berkumpul banyak sekali orang yang bermacam pula kera berpakaian mereka, ada yang tinggi ada yang pendek. Mereka umumnya membawa senjata tajam, dan dilihat dari kera berpakaian mereka itu, rupanya mereka berasal dari dunia persilatan. Di saat itu, Sin Kun Butek telah mengeluarkan seruan tertahan, dan bergumam perlahan, mengapa di sini bisa berkumpul demikian banyak jago ternama? Dan setelah bergumam begitu, Sin Kun Butek menarik tangan Sin Han, yang diajaknya berdiri di belakang tiang di ambang pintu rumah makan itu, untuk menyaksikan lebih jauh. Tampak Kim Tu Ong San telah berdiri dari duduknya dan sedang berkata, Kalian rupanya menerpati janji juga berkunjung menemui aku suaranya nyaring dan keras sekali, dia pun telah menyambut kedatangan orang itu, yang jumlahnya mungkin mencapai 20 orang, dengan merangkapkan sepasang tangannya menjura memberi hormat. Tetapi ke-20 orang itu telah memandang dengan sikap yang dingin, mereka berdiam diri saja tidak membalas hormat Kim Tu Ong San sedikit pun juga. Salah seorang, yang berpakaian sebagai To Jin, telah maju menghampiri lebih dekat Kim Tu Ong San, dia telah bilang, apakah kita akan menentukannya di sini? Jangan, kata Kim Tu Ong San cepat. Justru aku yang rendah ingin menjamu kalian. Nanti baru kita menyelesaikan urusan dua tahun yang lalu itu. Dan setelah berkata begitu, Kim Tu Ong San telah melambaikan tangannya memanggil seorang pelayan, yang cepat sekali menghampirinya. Sudah siapkah barang santapan yang kupesan? Tanya Kim Tu Ong San kemudian. Sudah loya menyahuti pelayan itu. Dan semuanya masih hangat. Bagus. Siapkan untuk tuan ini. Kemudian Kim Tu Ong San telah menoleh kepada orang yang rupanya menjadi lawannya itu, katanya, Mari, silahkan tuan bersantap dulu. Kali ini aku Kim Tu Ong San yang akan menjadi tuan rumah. Segera dia mempersilahkan para orang gagah itu untuk duduk di beberapa meja yang telah disiapkan lengkap dengan bermacam barang santapan. Tetapi orang yang berpakaian sebagai To Jin itu telah berkata dengan suara yang dingin, Kedatangan kami bukan untuk makan, kami ingin menyelesaikan persoalan kita seperti yang telah kita janjikan. Jika memang engkau tidak mau melakukan penentuannya di sebuah tempat yang lapang dan terpisah dari keramaian, biarlah kita mengambil tempat di sini saja. Lalu To Jin tersebut menoleh kepada si pelayan yang tengah menantikan tamunya itu mengambil tempat duduk. Dia telah merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah goampo yang dilemparkan kepada pelayan itu, Katanya, ambillah untukmu dan singkirkan meja itu, Buatlah sebuah papan pengumuman bahwa hari ini tidak menerima tamu. Melihat To Jin itu sulit diajak bicara, Kim Tu Ong San telah tertawa, Sabar sekali sikapnya. Baiklah. Rupanya tuan sudah tidak sabar lagi. Silahkan para cuye menentukan caranya, Bagaimana kita ingin mengadu kepandayan? Terserah kepadamu saja. Kami hanya menurutkan menyahuti To Jin itu dengan suara yang lebih dingin, dan agak bengis. Tetapi kalian datang dalam jumlah yang sangat banyak, sedangkan aku hanya seorang diri, terlebih lagi sekarang aku sebagai tuan rumah, maka silahkan tuan yang lebih dulu mengajukan care yang baik untuk kita mengadu kepandayan. Tanda seru. Si To Jin tampaknya mendongkol mendengar perkataan Kim Tu Ong San, dia telah berkata dengan suara yang tawar, Walaupun aku Chin An Chin Jin datang dengan sahabat yang cukup banyak, tetapi tentu aku tidak akan serendah itu main keroyokan dan berbuat pengecut, mereka datang hanya untuk menyaksikan, untuk menjadi saksi, siapa di antara kita nanti yang jauh lebih unggul. Dua tahun lalu, dua orang saudara seperguruanku terbinasa di tanganmu, menurutku karena ilmunya tidak tinggi dan itu maka sekarang justru aku ingin melihatnya, apakah dengan memiliki kepandayan seperti sekarang ini aku bisa merubuhkan dirimu. Waktu berkata begitu Chin An Chin Jin memperlihatkan sikap yang temberang sekali, dia telah berkata dengan angkuh sekali. Dalam sekejap metu dia telah memancarkan sikap bermusuhan bersiap untuk mulai melakukan pertempuran. Kawan To Jin itu telah menyingkir ke samping, mereka berdiam diri dengan sikap yang dingin dan mati mereka memandang ke arah Kim Tu Ong San dengan sikap bermusuhan. Tetapi Kim Tu Ong San tetap tenang, sama sekali dia tidak merasa takut atau gentar melihat sikap mereka. Dia telah merangkapkan kedua tangannya dan menjura memberi hormat. Silahkan katanya dengan suara yang perlahan. Silahkan, aku bersedia menantikan ajaran darimu dan selesai berkata, tampak Kim Tu Ong San merentangkan tangannya untuk menerima serangan. Sri Anggik Chin An Chin Jin telah mencabut senjatanya, sebatang pedang, dia telah mengibaskannya dan bersiap untuk melancarkan serangan. Kemudian imam ini mengawasi ke arah Kim Tu Ong San dengan tatapan yang tajam sambil katanya, jika aku yang melancarkan serangan kepada mu yang tidak bersenjata, itulah bukan perbuatan yang gagah, cabutlah golok emasmu. Kim Tu Ong San memang memiliki senjata yang terbuat dari emas dalam bentuk sebatang golok, itulah sebabnya dia digelari sebagai Kim Tu Ong San mendengar perkataan lawannya, dia tertawa mengejek lalu katanya dengan suara yang datar, engkau yang meminta aku memergunakan senjata, baiklah, nah silahkan kau membuka serangan dan sambil berkata begitu, Kim Tu Ong San telah mencabut golok emasnya, sebuah golok yang pendek dan terbuat dari emas dicampur bahan campuran lainnya, berkilauan cemerlang sekali. Di saat itu Chin An Chin Jin mengeluarkan bentakan, jaga serangan pedangnya telah berkelebat dengan cepat sekali. Dia telah melancarkan serangan yang sangat cepat dan gesit, pedangnya itu seperti juga seekor naga yang berkelebat dengan gerakan yang indah sekali, setiap gerakannya itu sangat berbahaya, karena justru mata pedang telah mengincar bagian yang berbahaya di tubuh Kim Tu Ong San, seperti leher, metu dan perut. Tetapi Kim Tu Ong San berusaha untuk mengelakkan diri dari serangan lawannya, dia hanya mengawasi saja betapa pedang lawan menyambar datang dengan mata pedang bergetar di saat serangan hampir sampai. Kim Tu Ong San dengan gesit sekali menggerakkan golok emasnya, dia telah menangkisnya dengan keras, sehingga terdengar suara teranggak yang nyaring sekali. Pedang si To Jen telah berhasil disampoknya dengan kuat, sampai pedang itu miring ke samping.